Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam dari seluruh Indonesia diajak untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, terutama bisa menjadi agen perubahan dengan menangkal hoax atau berita bohong yang dapat menyusatkan. Kader HMI pun diajak menganalisis dampak konten medsos terhadap perilaku dan cara pandang masyarakat. Para kader Himpunan Mahasiswa Islam, HMI dari seluruh Indonesia ini nampak serius saat menyimak materi tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku dan cara pandang masyarakat. Acara tersebut digelar dalam latihan kader 2 Intermediate Training yang dilaksanakan HMI Cabang Tasik Palaya pada minggu malam di Gedung Wismaguru. Puluhan kader ini diajarkan bagaimana media sosial sangat berpengaruh di tengah kemajuan zaman dalam membentuk persepsi di masyarakat. Sehingga para kader diharapkan bisa menjadi agen perubahan untuk bisa menangkal hal-hal negatif dari hadirnya media sosial. Dalam kegiatan ini, para kader diajak untuk menganalisis setiap konten yang dibuat oleh akun media sosial Radar TV. Mereka diajak diskusi dan menyampaikan pandangan terkait konten yang sudah dibuat. Master of Training MOT LK2 HMI Ramza Fathria Maulana menuturkan, kader HMI harus menjadi penentu hadirnya generasi emas yang baik yang tidak termakan oleh berita-berita bohong yang menyesatkan. Kader tentu lebih cermat dalam menggunakan media sosial. Bagaimana kader ini mampu membendung setiap berita yang disampaikan oleh bazir-bazir yang tidak bertanggung jawab khususnya, lalu diberikan penjelasan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak langsung menjustifikasi apa yang dilihat, sehingga masyarakat sadar akan berita yang benar-benar sebenarnya seperti itu. Ramza berharap usai mengikuti latihan kader. Mereka bisa lebih bijak dalam bermedia sosial, serta dapat memanfaatkan media sosial untuk hal-hal baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih.